Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Pak Arief Kali ini saya akan menampilkan contoh soal geografi Untuk persiapan seleksi P3K tahun 2021 Khusus guru geografi Jadi di kompetensi teknis Itu ada pedagogi dan keilmuan Untuk keilmuan saya ambil yang geografi Nah, misal ada contoh seperti ini Pola permukiman di daerah Kapur umumnya menyebar Karena lebih dipengaruhi oleh A. Kesuburan tanah B. Topografi Sumber air D. Keamanan E. Sarana transportasi Nah, Bapak Ibu atau teman-teman Ketika menghadapi soal-soal P3K nanti Kemungkinan soalnya akan terbentuk Hot seperti ini Jarang sekali ditemukan soal yang Pola berpikir mengingat atau mengetahui saja Jadi kita harus menganalisis Tanpa kita tahu pola pemukimannya Dan daerah Kapur serta umumnya menyebar Kita tidak tahu Dipengaruhi oleh mana Nah, oleh karena itu Kita harus mengetahui konteks daripada soal tersebut Di sini ada pola permukiman Kemudian daerah Kars atau Kapur Dan umumnya menyebar Jadi yang pertama kita harus tahu dulu Bentuk pola pemukiman penduduknya itu Dipengaruhi oleh apa saja sih? Yang pertama jelas keadaan iklim Kenapa keadaan iklim? Karena semakin iklimnya dapat Beradaptasi atau mudah diadaptasi Atau kita mudah beradaptasi dengan iklim Manusia akan cenderung hidup Atau bermukim pada iklim-iklim yang Enak untuk bertempat tinggal Seperti kita tahu Semakin ke atas Semakin ke kutub Otomatis di situ yang bermukim Maka semakin sedikit Karena di situ iklimnya terlalu dingin Dan manusia sangat sulit Untuk beradaptasi di daerah seperti itu Kita hidup di daerah tropis Bersyukur keadaan iklimnya Hanya iklim tropis Kemudian keadaan tanah Jadi orang-orang atau manusia Akan cenderung pada keadaan tanah yang subur Kenapa? Karena bisa mendorong kegiatan masyarakat Dalam hal produktivitas mereka Atau aktivitas bisa menanam Atau bertani atau berkebun Itu dapat menghasilkan ekonomi Yang ketiga itu ada tata air Kemudian kita mengakses air Baik untuk kebutuhan hidup atau pokok kita Atau untuk kebutuhan aktivitas yang lain Kemudian ada topografi Topografi itu apa? Landai, miring Jadi kalau umumnya Orang-orang itu akan lebih Banyak memilih daerah yang landai Atau datar untuk bermukim Ketimbang di daerah yang lerengnya terjel Karena di situ akan terpotensi Untuk launcher dan lain sebagainya Kemudian ada ketersediaan SDA atau sumber daya alam Yang melimpah Itu akan disukai oleh masyarakat Untuk bermukim di daerah tersebut Nah, kemudian ada tiga pola Pemukiman penduduk Yang harus teman-teman Pelajari lagi Saya tahu teman-teman pasti bisa Mungkin ada yang lupa dan lupa Untuk membuka kembali Bacaannya ya Jadi pola pemukiman itu ada yang memanjang Ada yang terpusat Dan tersebar Nah, memanjang itu nanti dibagi lagi Menjadi beberapa kluster Jadi menjadi beberapa kelompok Jadi ada pola pemukiman yang memanjang Atau mengikuti jalan Jadi berada di sebelah kanan Atau kiri jalan Ini umumnya pola pemukiman Yang banyak kita jumpai di daerah Yang morfologinya Landai seperti di daerah perkotaan Untuk memudahkan Pembangunan jalan-jalan di pemukiman Kemudian Pola ini sebenarnya Terbentuk secara alami Untuk mendegati Sarana transportasi Jadi orang-orang Menginginkan tinggal di tepi jalan itu Untuk mudah dalam Akses jalan yang mau kemana-mana enak Yang kedua Mengikuti rel kereta api Ya, umumnya pola pemukiman ini Banyak terdapat di daerah perkotaan Terutama di DKI Jakarta Atau daerah padat penduduk Yang dilalui rel kereta api Kemudian Mengikuti garis pantai Nah, daerah pantai Benungnya merupakan Pemukiman penduduk Yang bermata pencaharian Sebagai nelayan Jadi Daerah Apa Nelayan itu kan Memanjang di garis pantai Karena untuk apa Untuk memudahkan nelayan Mencari Ikan Atau melakukan Kegiatan ekonominya Nah Kemudian yang kedua Ada pola pemukiman terpusat Ya, jadi Mengelompok Ya, membentuk unit-unit Yang kecil Ya, umumnya terdapat Di daerah pegunungan Atau daerah tinggi Yang relatif Kasar Dan terkadang Juga daerah terisolir Ya Di pegunungan Kemudian Mengitari Mata air Atau tanah yang subur Kemudian Di daerah pertambangan Juga Ya Di pedalaman Itu biasanya Mendekati lokasi Pertambangan Ya, biasanya Penduduk yang tinggal Di daerah Pemukiman yang terbesar Seperti ini Itu mempunyai Kekerabatan yang sangat erat Artinya Rumahnya Misalnya Ini ada rumahnya Bapaknya Anaknya Kakeknya Itu Jangan satu kerabat Ya Untuk apa? Untuk memudah komunikasi Atau antar teman Bekerja Ya, di pertambangan Biasanya Itu terbesar Ya Jadi mudah Untuk berkomunikasi Kemudian Pola pemukiman tersebar Pola pemukiman tersebar Terdapat di daerah Dataran tinggi Atau daerah gunung api Dan daerah-daerah yang kurang subur Ya, pada daerah dataran tinggi Atau daerah gunung api Penduduk akan mendirikan Pemukiman secara tersebar Ya, karena mencari daerah Yang tidak terjel Atau morfologinya Rata dan relatif Aman untuk ditinggali Ya, sedangkan pada daerah kapur Pemukiman penduduknya Akan tersebar Mencari daerah Yang memiliki Kondisi air yang baik Yang mata pencahirian penduduk Pada pola pemukiman ini Sebagian besar Dalam bidang pertanian Ladang, perkebunan Dan peternakan Jadi Jawaban untuk soal yang tadi Itu Lebih kepada Mana tadi? Nah Jadi pola pemukiman di daerah kaum Memuanya menyebar Karena lebih dipengri oleh Sumber air Jadi jawabannya yang Yang C ya Ini ya Saya tembali Jadi Pertama orang pengen Bermuking itu Kalau di daerah kapur itu Sumber airnya bagus enggak? Karena di daerah kapur itu Sangat sulit untuk Mendapatkan air yang Baik Atau yang bagus kualitasnya Oke Jadi Ketemu Yang C Kemudian ketika ada soal Seperti ini ya Faktor yang menyebabkan Terjadinya meander Sebelum ke opsi jawabannya Meander itu apa sih? Meander itu adalah sungai yang berkelak Dan umumnya itu Berhadap pada daerah hilir sungai Atau mendekati muara sungai Yang A Terjadi erosi pada kelokan dalam Dan pengendapan di kelokan luar B Adanya perbedaan kekuatan arus Di sepanjang aliran sungai C Adanya perbedaan kekerasan batuan Di sepanjang aliran sungai D Terjadi erosi pada kelokan luar Dan pengendapan di kelokan dalam E Terjadi erosi sehingga permukaan tanah Terkelungkap Nah Kita melihat proses Di dalam meander yang Terkelak-kelak Atau proses on a meander bin Ya disini ada Inside of pain Deposition Ini yang biru adalah Pengendapannya Nah yang hitam-hitung ini Nah ini ada Anak panah ini adalah Menunjukkan Pergerakan Aliran sungai Ya Jadi Aliran sungai ini Menggerus daerah Luar sungai Ya Jadi daerah luar sungai ini Tergerus Kemudian terjadi Pengendapan di daerah Kelokan Dalam Ya Ini Outside of pain Jadi di Luar ini Ya terjadi erosion Ya fast flowing water Jadi Terjadi aliran Air yang cepat Ya Dengan Lots of energy Is directed To the outer Bank Ya Jadi ini adalah Salah satu Energy yang paling kuat Ya Untuk Menggerus Daerah-daerah Tepi Atau kelokan luar Sungai Sehingga disini dapat Terendapkan Ya di daerah Biru ini Itu slower Flowing water Jadi Aliran airnya disini Lambat Sehingga terjadi Pengendapan Jadi jawaban yang paling Tepat untuk soal Lamar 2 Adalah yang Yang D Terjadi erosi Pada kelokan War Dan pengendapan Dikelokan Dalam Jadi jawabannya Yang D Jadi bapak ibu Jangan sampai terkecoh Bada soal-soal Di kompetensi teknis Karena itu ada Hari yang paling Urgen Dimana Bapak ibu harus Mendapatkan skor Yang tinggi Di situ Karena Terkait dengan Bidang yang Bapak ibu Kuasai Oke Saya kira itu saja Terima kasih Sih Atas perhatiannya Nanti Pada part selanjutnya Saya akan bahas Topik-topik yang lain Atau soal-soal yang lain Soal-soal Hots juga Baik untuk soal Pedagogik Maupun soal Khususnya Geografi Jadi Silahkan bapak ibu Atau teman-teman Boleh request soal Yang seperti apa Nanti Akan saya bahas Dan Saya koordinasikan Dengan teman-teman Ahli Oke Saya kira itu saja Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh